Hai itu kesini kurang seru ayah ya ya terus aku datang ke sini pas baru pertama dikasih libur ditanyakan waktu itu aku masih pos banget saking polosnya disimpulasi hukum guys ngomong-ngomong ya yukuk ya simpaling ayo dewat sedung pering simpal yang paling baik hati kurang-kurang tekanan tekan hati dan tidak sombong rajin menatung terus suka memberi aku ingat ya waktu bentar-bentar aku mau cerita ya waktu pertama kali aku datang ke Hongkong itu kan dulu aku sama sekali enggak apa ya kurang seru yukulimi titik sama sekali enggak punya apa waktu pertama kali datang ke Hongkong kan aku nggak punya uang ya terus terus waktu itu kan aku inget banget waktu kita masih di Taiwan aku di Taiwan dianya di Hongkong dulu kan musimnya pakai Skype ya juga aplikasi Skype padahal kita itu saudara yang terpisahkan oleh jarak dan waktu gitu Nah terus pas waktu itu kita ketemunya di aplikasi Skype kita video call itu pun karena ada saudara yang lain yang satu majikan sama dia Nah akhirnya aku kenal bahwa dia itu saudara aku gitu saudara yang tertukar nah terus akhirnya kita ketemu dipertemukan selama beberapa belasan tahun bahkan puluhan tahun atau waktu itu aku kesini ya ya pas waktu itu kesini kurang seru ah ya 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 terus aku datang kesini pas baru pertama dikasih libur ditanyakan waktu itu aku masih polos banget saking polosnya disimpulasi nah waktu itu aku masih polos banget keinget banget waktu kita pertama kali di ketemu di mana yuk Mongkok ya di jembatan jembatan seribu beda dari ya soalnya kenapa di jembatan seribu beda dari misalnya banyak-banyak para babu-babu seksi dan cantik disana Oh yes enak Oh terus nah waktu itu dia memberiku cepat lanjut memberiku memberiku isim keseruyalah simandan anak tenaga ekstra nah dia itu ngasih kartu ini kartu sakti guys patadong kalau di kalau di Hongkong ini namanya patadong kartu serbaguna yang bisa dipakai untuk berbagai transaksi bisa buat beli bisa buat beli di supermarket atau di minimarket yang ada itunya terus bisa tapi kalau kalau di pasar itu nggak bisa dan yang nggak bisa lagi itu kalau buat beli kupu-kupu malam juga nah terus pokoknya disini tuh kartu ini serbaguna banget ya kalau beli harganya 150 ya guys oh berarti kosongannya 50 nah waktu itu aku dikasih ini nah sampai sekarang udah hampir empat tahun pemberit pemberiannya dia masih walaupun hanya dalam bentuk ini tapi masih selalu aku pakai sampai sampai semoga ini ini sempat berkali-kali hilang loh pernah aku ke pasar kompetnya hilang se-KTP-KTP nya Alhamdulillah masih rezeki aku jadi ketemu lagi nah waktu itu ya sama anggun juga Pak Yayo kan kita datangnya itu kurang lebih hampir sama lah cuma selisih satu satu itu satu bulan nah kita sekalian ketemu di jembatan seribu bidadari nah waktu itu kan baik banget kan jasanya kakakku aku sampai sekarang ini masih aja yang mau kenalan boleh tanya dikomen ya nah orang apak juga orang apak orang ketemak terus rumahnya kebetulan deket juga dengan rumah aku nah gitu orangnya baik hati kalau dulu waktu dulu waktu kita sering libur bareng dia sering masakin enak buat kita semua ya orang Rul gitu kan Nah kita dulu itu liburnya dibawa ke dulu ngomong-ngomong-ngomong kemudian enak banget ya enak banget ya merah merah ya mirip orang buksodara yang tertukar oh mulai cantik cinta bawa danau mulai cantik mulai cantik bedanya beda intinya masih buyutnya kita kakak Adi lah ya kalau ini sama anggun itu masih lebih dekat banget terus kalau aku sama dianya dekat-dekat jauh sih cuma masih keturunannya masih sama Bani siapa gitu kalau di itu ya udah ya guys makasih itu sekilas dari cerita aku pertama kali datang ke sini bertemu dengan saudara yang tertukar yang baik hati dan tidak sombong Suka memberi terus dermawan dulu aku suka nunut makanya gas makanya dulu itu ya aku bisa beli emas bernikmat ya dulu aku pernah menabung emas sama dia jadi waktu liburan sama dia pokoknya aku ngirit banget lah Seki ngorot Seki ngorot banget beboh masak negara aku kan semangat mbakaricu ini iya juga sih ya tapi sekarang memang itu apa ya posisinya udah beda sih kerjaanku itu sekarang udah mulai apa ya kayak sibuk nggak kayak dulu kan aku sering banget ditinggal lo itu ya wis ya guys terima kasih yang udah like comment share jangan lupa like comment share subscribe